Bersamamu... Tapi katanya tadi banyak yang mau ditanyain juga, mau diobrolin pengen nyanyi bareng udah. Mau kasih ilmu katanya, mau kasih ilmu gitu. Selfie tapi ngomong-ngomong masih inget gak waktu si Nia ngajak bumerang? Inget banget waktu itu di kantor polisi karena kan ada kejadian yang rubuh tadi itu jadi kita... Diselamatkan? Ya diselamatkan oleh pak polisi dibawalah ke kantor polisi untuk istirahat sebentar. Dan sekarang Selfie sengaja datang untuk Nia. Selfie, apaan kamu sampai Jakarta? Kemarena tanggal 12, 12 malam. Sekali lagi terbaru kacita Selfie. Wah, denger cerita dari Reza, kita teleponan juga live saat itu. Bisa dibayangkan betapa kamu terkejutnya kehilangannya dan sebagainya. Karena sehat-sehat saja ya. Iya, jadi beliau tuh gak sakit gitu loh. Jadi Selfie tuh kayak merasa... Apa ya... Kayak barang itu, barang aku dicuri gitu loh. Karena dia gak sakit. Seandainya misalkan dia ada sakit apa maksudnya... Mental sudah siap-siap istilahnya. Kita ada maksudnya ada cerita lah gitu. Oh emang dia sakit gitu. Tapi ini gak ada sakit apa-apa. Tapi kembali lagi kepada ajal gitu. Betul. Gak ada yang tahu besok atau... Tidak usah menunggu sakitnya kita nanti bisa ya. Iya. Malam masih nelfon. Malam masih video call-an, bercanda. Video call? Video call-an. Bercanda gitu. Jadi dia kayak bercandanya... Ayo dong mana sawerannya? Dapet gak malam ini? Enggak pak. Ya gak kebagian dong kata. Anda yang tahu itu video call-an terakhir... Kamu rekam itu video call-annya. Tapi walaupun tidak ada rekamannya... Di memori pasti selalu ada ingatan tersebut. Pasti. Yang bikin... Kak Irfan nyesek tuh ketika kamu di pesawat... Ternyata bapak meninggal. Kamu mimpi. Aku mimpi. Di atas pesawat itu. Di atas pesawat aku tidur. Mungkin di momen yang sama ya. Katanya sih... Meninggalnya... Setelah aku baru aja... Ini... Take off. Dari Samarinda mau ke Jakarta. Mimpinya gimana mimpinya? Mimpinya itu aku abis di bawah naik bentor. Gak tahu dari mana itu. Terus pas nyampe rumah dia langsung... Yang menjatuh bentor bapak? Bapak. Dia langsung turun ke bawah rumah. Nah... Pas aku panggil bapak mau kemana? Bapak udah gak noleh lagi. Udah gak ngomong apa-apa lagi langsung pergi. Terus aku udah bangun. Pas take off di Jakarta... Lending di Jakarta? Iya. Jadi pas ketika bangun gak ada perasaan apapun. Cuma aduh mimpi bapak gitu. Tapi sih ya bener sih aku ada kayak... Aku mau dapet kabar apa ini ya. Aku ada firasat gitu. Aku mau dapet kabar apa kok. Aku mimpi kayak gitu. Tapi gak kepikir bapak gimana-gimana. Karena masih siap juga. Justru pas waktu aku dapet kabar pertama itu... Yang dari Kodwi katanya... Turut berduka ya ade. Aku bilang siapa gitu kan. Aku kayak kan ade. Karena ade lagi sakit gitu kan. Terus pas ngeliat... Ada yang kirimin video bapak yang udah... Ditidurin di rumah. Liat di handphone. Berasa mimpi ya. Yang selesai mimpi ya. Yang selesai mimpi ya. Reza juga cerita katanya kamu turun dari pesawat itu... Bengong. Karena berharap itu mimpi. Iya. Mimpi part kedua. Aku bilang sama aja. Ini aku mimpi gak sih aku bilang? Aku mimpi gak sih bapak udah gak ada aku bilang? kenangan itu memang tak pernah hilang ya bagaimana bapak kamu berjuang bekerja keras untuk keluarga gak mau disuruh berhenti bekerja walaupun anaknya sudah alhamdulillah sudah berpenghasilan selfie beberapa memori dari bapak pasti sangat banyak di kepala selfie namun alhamdulillahnya bapak juga beberapa kali menyempatkan diri untuk hadir alhamdulillah bapak sudah berapa kali hadir di panggung indosia sudah kena bapak emak terlalu banyak kasih tanah bodoh lancar kegiataku kue sehat-sehat ini kesehatan kurat ku on rota tanah bodoh minta deceh yang anak kata ria sori mundri amin 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 apa 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 lupa lupa tak pernah ada di bayangan megah ini untuk bisa tampil di panggung megah ini tak pernah ada di mimpi mereka juga untuk mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat selawesi selatan dan lihat gendongkan bapak ini sampai kapanpun anak masih menjadi anak pasti di pikiran bapak tak terasa selfie terasa baru kemarin mungkin digendong ditimak didoakan sekarang selfie yang terjuang untuk adiknya dan pelukan itu gendongan itu gak apa-apa ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati manusia ketika lahir menangis disambut dengan senyumah keluarga tertekan manusia ketika meninggal tersenyum meninggalkan tangisan dari seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan doakan insya Allah alhamdulillah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sabar sakit di luka dan itu dan itu tak pernah hilang tapi bukan berarti harus berlarut-larut dalam kedukaannya selfie harus terus semangat menjadi hidup insya Allah ini perpisahan hanya sesaat saja akan terjadi pertemuan yang jauh lebih indah nanti iya karena kita akan kesana semua setuju yuk boleh kasih semangat untuk selfie dan selfie pun menyebabkan datang untuk memberikan semangat kepada saudaranya sesama Sulawesi Selatan Nia lakukan yang terbaik untuk diri kamu untuk orang tua kamu untuk keluarga dan untuk provinsi kamu ya selfie boleh mendampingi Nia boleh silahkan Nia Sulawesi Selatan cara dukungnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke khususnya provinsi Sulawesi Selatan Bapak Gubernur Terima kasih telah menonton